Baik guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat teknologi keren dimanapun kalian berada. Oke guys, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial ke kalian yaitu cara mudah login dan logout pada aplikasi BJB Digi atau BJB Mobile. Baik tentunya caranya sangat mudah sekali ya guys. Baik sebelum lanjut, silakan teman-teman untuk mengklik tombol like. Selanjutnya klik juga tombol subscribe, kemudian aktifkan juga tombol loncengnya supaya pada saat saya upload video terbaru agar kalian yang paling pertama melihat update video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga untuk menuliskan komentar di video ini ya guys. Oke langsung saja kita ke tutorialnya. Baik yang pertama kita buka terlebih dahulu untuk aplikasi BJB Digi nya. Baik selanjutnya kita klik pada menu Digi Mobile. Oke, baik sehingga muncul seperti ini ya guys. Nah disini ada dua cara ya guys untuk login ke aplikasi BJB Digi nya. Baik cara yang pertama yaitu bisa kita melakukan masuk dengan kode akses yang kita miliki ya guys. Baik setelah kita memasukkan kode akses dengan benar, nah kita langsung saja klik pada menu login. Itu cara yang pertama. Baik untuk cara yang kedua yaitu login menggunakan sidik jari ya guys atau fingerprint. Baik jadi cara menggunakannya, kita langsung saja klik ya pada logo fingerprint. Baik sebagai contoh disini saya akan login menggunakan sentuh sensor sidik jari atau fingerprint. Oke, baik dan secara otomatis kita langsung diarahkan ke halaman Digi Mobile seperti ini. Nah disini terdapat menu-menu ya guys yang bisa kita gunakan. Disini juga terdapat menu transfer, menu bayar, beli, baik kemudian dan menu-menu lainnya. Baik sebagai contoh disini kita sudah melakukan aktivitas entah itu mengecek saldo, membeli bursa atau melakukan transfer ya guys dan lain-lain ya guys. Baik setelah kita melakukan aktivitas di dalam aplikasi BJB Digi ini dan tentunya kita akan melakukan logout ya guys atau keluar dari aplikasi BJB Digi-nya. Baik dan cara untuk logout atau keluar dari aplikasi BJB Digi-nya dengan benar. Jadi caranya seperti ini ya guys. Silakan teman-teman klik pada menu tanda panah ke kanan yang kecil ya guys. Posisinya ada di sebelah kanan pojok bawah. Baik yang ini saya coba perbesar ya guys. Nah usahakan jika kita logout atau keluar dari aplikasi BJB Digi. Nah kita menekan pada tombol ini ya guys. Mengklik pada tombol ini. Langsung saja kita klik ya guys. Pada menu tombol tanda panah kecil ke kanan. Oke kita klik. Sehingga muncul dua menu pilihan seperti ini. Disini terdapat pertanyaan. Keluar dari Digi Mobile. Tanda tanya. Baik dan jika kita ingin keluar dari aplikasi BJB Digi. Baik kemudian kita klik pada menu ya. Oke kita klik. Baik dan kita langsung diarahkan kembali ke halaman ini. Dan artinya kita sudah berhasil logout atau keluar dari aplikasi BJB Digi atau BJB Mobile ya guys. Jadi seperti itu caranya. Cara login dan cara logout dengan benar pada aplikasi BJB Digi atau BJB Mobile. Oke guys mungkin itu saja tutorial dari saya. Semoga video tutorial ini bermanfaat. Dan apabila kalian suka dengan video tutorial ini. Silahkan untuk mengklik tombol like, subscribe, dan komen ya guys. Baik dan saya akhiri dengan kata. Wabilahi Taufiq Al-Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.